PEMBICARA 1 Salah satu yang saya dapatkan dari hambanya yang tinggal di Innit City ini adalah Memberi itu adalah cara yang terbaik menemukan makna kehidupan Saudara-saudara, kemarin kami sempat berbagi mengenai pengalaman hidup, mengenai pelayanan kami Dan dia begitu tertarik dan mengajukan sebuah pertanyaan apa yang bisa saya bantu Saudara-saudara, tidak semua orang sampai di sini Tidak semua pengusaha sampai di titik ini Ada orang yang pekerjaannya mengumpulkan, 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 mengumpulkan dan lupa berbagi Tapi tidak demikian dengan teman saya yang ada di sini Saudara-saudara, ternyata memang apa yang dikatakan oleh Alkitab itu benar Bahwa kebahagiaan itu didapatkan saat kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki Makanya jangan pernah mengikuti teladan buruk dari orang muda yang bodoh itu Pengusaha yang tiap hari kerjaannya hanya mengumpulkan, membangun, lumbung, menabur, memanen Dan dia lupa untuk menggunakan berkat Tuhan untuk berbagi Untuk apa sih kita diberkati, Saudara-saudara? Kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain Dan ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain Maka kita sedang memenuhi panggilan hidup kita Karena Efesos 2 ayat 10 mengatakan Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya Sebelum kita lahir Sebelum kita ada di dunia ini Sebelum kita bisa menjadi orang yang berhasil Allah sudah menetapkan supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan baik Dan Allah juga mengatakan Kalau kamu tahu ada saudaramu memerlukan kebaikan dan kita tidak menolong Saudara-saudara, kita sedang melawan hukum kasih Makanya jangan pernah menahan kebaikan Untuk orang-orang yang berhak menerimanya Amen Jadi bersama dengan hambanya di tempat ini saya diberkati Karena ternyata Apa yang dia lakukan itu Begitu banyak dan Diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa Saudara-saudara Kemarin saya diajak mengunjungi salah satu pom bensin dan minimarketnya Dan di minimarketnya itu ada berbagai macam barang yang dijual Ada kafenya Ada juga tempat bermain anak Dan dia mengatakan Paulus Ini adalah salah satu minimarket pom bensin yang paling laris Yang banyak mendatangkan uang Dan dia tahu untuk apa dia melakukan itu semua Karena dia ingin membantu pekerjaan Tuhan Saudara-saudara Pembang bensinnya bukan hanya satu Ada tiga puluhan lebih Dan orang ini adalah orang yang sudah tahu untuk apa dia diberkati Sehingga waktu kami sharing, waktu kami berbagi Dia punya kerinduan Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Bagi kita semuanya Pada akhirnya kita harus sadar bahwa di ujung kehidupan kita Yang membuat kita menemukan kebahagiaan Yang membuat kita menemukan makna hidup Bukan waktu mengumpulkan Tetapi waktu kita berbagi It is more blessed to give than to receive Memang lebih berbahagia memberi daripada menerima Saudara-saudara Saya bersyukur Tuhan mengirim teman-teman seperti ini Yang tahu untuk apa diberkati Dan saya juga belajar untuk apa saya diberkati Untuk bisa menjadi berkat Makanya jangan pelit Karena saya belum pernah lihat orang pelit bahagia Amin Jangan pelit Katakan kepada demu sendiri Jangan pelit Mari kita berbagi Karena ketika kita berbagi Allah akan memberikan sukacita Makna hidup Dan dengar kalimat ini At the end of the days When we come face to face with God The question in heaven is not how much do you have But how much do you give Nanti Waktu kita berjumpa dengan Tuhan di surga Pertanyaan di surga bukan berapa banyak engkau memiliki Tetapi berapa banyak engkau telah memberi Dengan apa yang engkau miliki Jangan pelit Amin God bless you